Innamat tawbatu anallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna minqarib Jika ada seseorang merasakan berbuat salah, diingkari oleh hatinya dan dia tahu itu dosa Maka cepat perbaiki itu, kembalikan ke jalan yang benar Kembali dari salah, kepada soleh, kepada jalan yang benar, itu disebut tawbat namanya Dari fasi kata tabayatubu tawbat Caranya bagaimana? Tiga caranya Menghadapi rasa takut mati karena merasa punya banyak dosa Baik, Quran surah keempat, An-Nisa ayat 17 Kita atasi dosanya dulu, kita atasi dosanya dulu Baru kemudian kita kenal kematiannya dan seterusnya Baik, dosa itu sesuatu yang tidak wajar Saya ulang ya, dosa itu sesuatu yang tidak wajar Karena tidak wajar, hati kita menolak Itu sudah fitrah Hati itu cenderung kepada dua hal Satu, cenderung pada kebenaran Kedua, cenderung pada puncak kebenaran Yaitu agama Kebenaran itu disebut sidkun Baik, karena itu amalan-amalan kita disebut sadakah Karena pembuktian dari kebenaran iman kita Zakat disebut sadakah Quran surah ke-9 At-Tawbah di ayat yang ke-60 Puncak kebenaran itu agama Disebut al-haq Al-haq kumirrabbika falatakunan naminal bumtarin Nah, hati kita itu dilekatkan fitrah oleh Allah Cenderung kepada dua hal ini Cenderung pada kebenaran Dan cenderung kepada agama Karena itu, jika ada seseorang berbuat yang tidak benar Lisan harusnya berkata benar Jujur Kemudian berdusta Itu hatinya pasti menolak Mata itu cenderung melihat yang benar Yang baik Ketika melihat yang tidak baik Itu tidak benar Hatinya menolak Sama Hati juga kalau tidak mendapatkan asupan berupa agama Dia akan gelisah Dia mencari itu Makanya banyak orang mencari Mencari-mencari Untuk menemukan yang benar Dan Islam menawarkan Tidak memaksakan Islam menawarkan Ini loh Menuknya buat hati Supaya hatinya tenang Dapatkan kebenaran Itu yang dimaksud Quran Surah ke-30 Quran Surah ke-30 Maka hadapkan dirimu kepada din yang hanif Kalau mau cari agama Untuk obat hati Menu hati Anda cari makanan Untuk menu fisik Makan Kalau tidak makan Lemas Sampai kerja Sampai kenar wage Dan sebagainya Untuk memenuhi kebutuhan fisik Sama Belajar untuk memenuhi kebutuhan Akal Sekolah Supaya baca Dapat pengetahuan Supaya akalnya tajam Ruh juga sama Komponen ketiga di tubuh kita Ini intinya Kalau tidak dapat menunya Nutrisinya Makanannya Supply-nya Itu bisa masalah Bisa lemah Bisa sakit Tidak sedikit orang mengakhiri kehidupan Karena gelisah Maka menunya apa Tidak ada yang lain Kecuali agama Maka Allah tawarkan Silahkan riset Komparasi Tidak dipaksa Quran Surah ke-2 Ayat 2-5-6 La ikroha fid din Kata Allah Tidak boleh ada paksaan Silahkan kau Lihat Komparasikan Dan sebagainya Riset Dan anda akan temukan Maka Allah sampaikan Kalau ingin percepatan Agama yang memenuhi Semua kualifikasi Itu namanya Islam Maka disajikan Semua menunya Untuk menutup itu semua Nah kembali Pada diri kita Dalam pencarian ini Baik kebenaran Ataupun agama Kita tarik kepada Yang netral dulu Yang sifatnya kebenaran Kadang-kadang Orang salah bergerak Nah salahnya ini Bisa diketahui oleh Keadaan hatinya Ketika dia menolak Ingkar Oh berarti itu salah Salah Ini yang bahasa agamanya Disebut dengan dosa Baik kan Salah Dalam bahasa agamanya Disebut dengan apa Dosa Berdusta Lisan berdusta Hati menolak Dosa Kata agama Baik Ini gak boleh Ini harus diperbaiki Karena itu agama datang Untuk memberikan bimbingan Supaya manusia Terjaga Dalam kehormatannya Supaya hatinya Tetap tenang Supaya fungsi tubuhnya Itu tetap berjalan Dengan baik Maka diturunkanlah Hukum Supaya Menjaga Supaya dosa Tidak keluar Hukumnya disebut Haram namanya Haram itu seakar Dengan kata Hurmah Diserap dalam bahasa Nisan jadi Hormat Hormat itu dari bahasa Arab Hormat Jadi hukum haram Itu diturunkan Untuk menjaga Kehormatan manusia Jangan berbuat dosa Nanti kehormatan Nanti kehormatan kamu Menjadi runtuh Haram ini Jangan lakukan Kenapa Karena bisa meruntuhkan Kehormatan Kamu korupsi Kehormatan kamu Nanti runtuh Kamu berdusta Bukan sekarang Besok lusa diketahui Kamu dibuli Kehormatan kamu runtuh Maka dari itu Untuk mengembalikan Dari dosa-dosa itu Supaya kamu Tenang kembali hatinya Sebab Kalau gak diperbaiki Kata Nabi Di hadis muslim Nakta sawda Jadi kotoran-kotoran Di hati Kalau sudah kotoran Tertutup nanti fungsinya Kalau sudah tertutup Yang baiknya tertutup Yang buruk muncul Yang baik itu kan Yang tenang Yang gelisah muncul Akumulasinya apa Gelisah terhadap segala hal Puncaknya gelisah Pada kematian Yang tadi seperti Anda sampaikan Maka bagaimana Cara memperbaikinya Pertama Quran surah keempat Tadi saya sampaikan Ayat ke-17 Jika ada seseorang Merasakan berbuat salah Diingkari oleh hatinya Dan dia tahu itu dosa Maka cepat perbaiki itu Kembalikan ke jalan yang benar Kembali dari salah Kepada soleh Kepada jalan yang benar Itu disebut Taubat namanya Dari fasi kata Tabah yatubu taubat Caranya bagaimana Tiga caranya Satu Akui bahwa itu salah Jadi Islam itu gentle Kalau salah Akui Gentle sekali Itu untuk mendidik jiwa Jadi Jangan menempatkan jiwa kita tinggi Justru ketika tinggi Taubatnya gak akan dilakukan Iblis itu kenapa Gak bisa taubat Karena saat Diberikan oleh Allah Kesempatan taubat Dia merasa tinggi Makanya diharamkan Sifat tinggi Abawas takbar Quran surah kedua Ayat 34 Abawas takbar Dia merasa tinggi Karena itu gak bisa taubat Karena itu gentle Kata Allah Kalau salah Akui keliru Oke Baik Kalau salah terhadap orang lain Minta maaf Baik ya Itu yang dimaksud Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 133 Sampai dengan 134 Jadi meminta maaf itu Tinggi nilainya Diapresiasi oleh Allah Saya ulang ya Diapresiasi oleh Allah Kita gak harus berpikir Dia memaafkan atau tidak Karena tujuan meminta maaf itu Untuk menghadirkan kesungguhan Kita dalam bertobat Ya Kita tidak dihisap Dengan adanya maaf Dari dia atau tidak Jadi kalau kita sudah meminta maaf Dengan tulus Maka Allah akan memberikan Kelapangan pertama Pada diri kita Sepertiga taubat Diterima Ya Kalau dia menerima Memaafkan Alhamdulillah Kalau tidak memaafkan Urusan nanti dia dengan Allah Urusan kita selesai dengan dia Dengar ya Kecuali utang ya Utang dibayar dulu tuh Dengan meminta maaf Utang lunas tidak Baik Jadi ini bagian pertama Mengakui dulu Yang kedua Menyesali Menyesali Yang ketiga Ini yang paling menarik nih Mengganti Apa yang salah tadi Dengan yang soleh Untuk menunjukkan kepada Allah Kita berubah Caranya tinggalkan yang salah tadi Dan ganti dengan perbuatan yang soleh Contoh Ada orang berkata yang kurang baik Dia ingin bertobat dari kata-kata yang tidak baiknya Ya Kata jelek Menghina dan sebagainya Mengakui Saya tidak tepat Saya tidak bagus Minta maaf Kalau pernah melukai orang lain Sedul sesali Lalu dia berlatih berkata yang baik Berlatih kata-kata yang buliah Yang menyenangkan orang Tidak kan Untuk menunjukkan Yang sudah berubah Nah ketika dia berhasil menantai jalan itu Itulah taubat nasuha Apa itu nasuha dari kata nasuha Seakar dengan kata nasihat Asalnya adalah sesuatu yang melapangkan jiwa Yang menenangkan hati Jadi nasuha itu asalnya bukan taubat yang diterima Taubat yang memberikan dampak pada ketenangan jiwa Itulah taubat nasuha Sehingga jiwanya tenang lagi Yang tadinya gelisah jadi tenang Ketika dia tenang Dengan ketenangan itu Dia bisa membaca keadaan dengan lebih baik Dia bisa menilai diri Dia bisa melihat hakikat Oh hidup itu begini Gak selamanya Pada saatnya akan kembali Pada saatnya akan pulang Ketika sampai pada pemahaman itu Ma'rifat mengenal pada keadaan dirinya Dia akan menyiapkan Dan dengan itu dia tidak takut lagi Dengan apapun yang pasti menimpa dirinya Baik itu kematian Atau pengusibah Atau yang lainnya Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 Di ayat yang kedua Dia lah Allah yang telah mencipta kematian Dan kehidupan Untuk menguji Siapapun yang masih hidup Bagaimana dia bisa meningkatkan Amalannya Ini poin pentingnya Jadi sebetulnya kematian itu bukan untuk ditakuti Kata Allah Awas ya saya ulang ya Kematian itu bukan untuk ditakuti Karena pada akhirnya dia meninggal juga Kalau ada yang takut meninggal Berarti ada sesuatu yang gak tepat Apa yang gak tepat itu Dia gak siap aja Gak punya bekal Kalau punya bekal Kematian itu kan gerbang Untuk pulang Sekarang coba tanyakan Kepada setiap kita Mau masuk surga gak Semuanya mau Mau masuk surga gak Semuanya mau Pintu surga itu namanya kematian Pintunya kematian Jadi kalau gak mau Gak mau meninggal Ya gak bisa masuk surga Jadi pintunya kematian Nah bekal kematian itu Bekalnya apa Bekalnya Amal Saleh Jadi sebetulnya Kalau dia telah berbuat banyak kebaikan Dan amal-amal itu Otomatis membuat hatinya tenang Nah yang meninggal itu kan Jiwanya yang dicabut Quran surah 3 ayat 185 Kulu nafsin Dha'iqatul maut Nafes Yang dapat maut Yang nyabut namanya Malakul maut Quran surah 3 2 ayat 11 Kuliyata wafakum Malakul mautilladzi Wukilabikum Nafesnya yang dicabut Nah amal soleh kita itu Berdampak tenang Bagi jiwa Tadi ngaji tenang Solat bikin tenang Itu kalau jiwanya tenang Dicabut sama maut pun Tenang juga Gak ada takutnya Itu yang dimaksud Quran surah 8 9 Ayat 27 sampai 30 Ya ayat Tuhan Nafsul mutmainnah inriji'i ila rabbiki rabiatam Mardiyah Mutmainnah itu Sifat bagi nafsu Karakternya disebut Tumak ninah Karena itu dalam solat Kita tumak ninah Ini kan Ruku tumak ninah Sujud tumak ninah Untuk menghasilkan mutmainnah Jadi kalau jiwanya mutmainnah Sudah tenang Sudah baik Itu otomatis Gak ada takut lagi Untuk kematian Gak ada otomatis Karena kenapa Santai aja Jadi sudah bawaan hatinya Bawaan jiwanya Tiba-tiba Meninggal Sedang sujud Meninggal Kapan saja terjadi Tenang aja Nah makanya Gak mungkin terjadi Nafsun mutmainnah Kecuali Jiwanya bersih dulu Karena itu tadi Saya mulai dengan Batuk Menyingkirkan Segala peluang-peluang Yang berpotensi Maksiat Hapuskan dulu Tepikan dulu Dengan sendirinya Kan hilang Was-was itu Tinggal kumpul Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Saya ada dua pertanyaan Yang pertama Apakah khasyah itu Hanya untuk ilmu agama Atau rasa takut kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua adalah Pertanyaan Secara umum Ketenangan Dan kearifan Seseorang itu Terkait dengan Kematangan usia Terus banyak Saya temukan Orang-orang kafir Contoh di Norwegia ini Terasa Aura ketenangan Dan kearifan Itu bagaimana Menurut Ustadz Demikian misalnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Baik Yang pertama Khasyah itu Itu awalnya Kata yang netral Ya Karena itu tadi Saya Saya bahas Khasyah itu Rasa Takut yang mendalam Terhadap sesuatu Yang didasari Dari pengetahuan Terhadap objek Yang ditakuti itu Jadi ini masih Netral Sifatnya Ya tidak Bisa kita batasi Misalnya dengan Agama saja Atau yang lain saja Tidak Baik itu agama Ataupun non-agama Jika ada Perasaan takut Yang mendalam Karena pengetahuan Yang paripurna Atas objek Yang ditakuti Itu khasyah Sifatnya Misal Kita tahu Singa Kita tahu Kambing Kambing punya Tanduk Dan Dia kadang-kadang Bisa nyeruduk Singa Kita tahu Dia hewan buas Bisa mengaum Dan sebagainya Pengetahuan kita Yang mendalam Tentang singa Dan kambing Bisa membedakan Mana potensi Bahaya yang lebih tinggi Sehingga Jarak kita atur Nah Dalam bersikap pun Ketika mendengar Auman singa Dengan embikan kambing Atau kambing datang Mau menyeruduk Sikap kita berbeda Sikap kita Ketika Mendapati kambing Akan menyeruduk Misalnya Kita hanya refleks Seperti biasa Keluar kemudian Rasa khawatir Iya Tapi tidak keluar Ketakutan yang sangat Mendalam Gak ada bulu kuduk Naik Gak ada rasa merinding Bahkan kadang-kadang Kita tersenyum Dan tertawa Itu khauf namanya Tapi baru kita mendengar Auman singa Apalagi dekat Tanpa batas Apalagi bebas Dari kandang Jangankan keadaan kita Rasa khawatir Yang biasa Tapi ini bulu kuduk Bisa naik Keadaan merinding Kadang-kadang kita Gak bisa bergerak lagi Itu khasnya namanya Jadi ketakutan yang mendalam Karena pengetahuan yang sempurna Akan objek yang ditakuti Itulah khasnya Nah Agama Mencoba menarik itu Pada dua hal Dan puncaknya Pada satu Ya Pertama Menarik itu Pada Aspek keyakinan kita Dalam konteks Beribadah Sehingga kita Mampu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan baik Menarik khasnya Kedalam proses ibadah kita Sehingga ibadah Melahirkan kualitas yang baik Karena mengenal Allah Dengan baik Dengan pengetahuan yang baik Tahu Ya Tentang sifat-sifat Allah Tahu tentang kuasa Allah Belajar tentang sholat Bagaimana caranya Hikmahnya Tahu Apa yang diucapkan Maknanya ini Apa yang digerakkan Maknanya itu Menarik khasnya Kedalam suasana sholat Sehingga merasakan Keagungan Allah Yang kita sembah Berada di hadapan kita Sehingga menjadikan kita Berpasrah Itu khasyah Berubah menjadi khusyuk Namanya Ya Khasyah Berubah menjadi khusyuk Namanya Itu yang dimaksud Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 45-46 Sehingga orang khusyuk itu Saking dahsyat Jadi hadapan Allah Dia merasa takut Kalau sholatnya Tidak sempurna Dia tawakkal Dia merasa berhadapan Dengan Allah Dan mungkin Menjadi sholat yang terakhirnya Makanya Allah mengatakan Siapa khasyi'in itu Karena merasakan Kehadiran Allah Dia sedang sembah Dan dia tidak tahu Kapan dia akan kembali Kepada Allah Mungkin dalam sujud Itu dia kembali Nah perasaan Yang dalam Yang dibawa Dalam penyembahan Kepada Allah Dalam suasana Dia beribadah Sehingga merasakan Seakan-akan Dia diawasi oleh Allah Walaupun dia tak mampu Untuk melihatnya Itu yang kemudian Dalam bahasa agama Disebut dengan Ihsan Jadi khasyah Dibawa ke ibadah Bertransformasi Melahirkan khusyuk Dari khusyuk timbulah Ihsan Ya Itu yang ada di hadis Nomor hadis yang ke-8 Engkau mengkreasikan Ibadahmu itu Seakan-akan Engkau merasakan Bahwa engkau Betul-betul Diawasi oleh Allah Walaupun engkau Tak mampu melihatnya Secara langsung Nah orang-orang Ihsan ini Ketika merasa Diawasi oleh Allah Maka apa implementasinya Dalam kehidupan Dia akan bawa Dalam kehidupan Makanya pasca sholat Ada konektifitasnya Dengan Allah Karena khasyah tadi Jadi khusyuk Akhirnya jadi Ihsan Dari Ihsan Jadi zakir Jadi zikir Ya Makanya di Quran Surah ke-4 Ayat 103 Dikatakan Fa'idha qadaitumus salata Fadzikurullaha Kalau engkau telah Tuntas Menunaikan sholat Maka ada konektifitas Dirimu dengan Allah Tersambung Ingat Makanya sholat Disebut sholat Dari kata silah Sesuatu yang Tersambung dengan kuat Keberhasilan orang sholat Ketika selesai sholat Ada konektifitasnya Dengan Allah Ingat Allah Makan ingat Allah Kerja ingat Allah Jalan ingat Allah Kalau jalan ingat Allah Mustahil keluar dari masjid Mengenakan sepatu orang Kalau kerja ingat Allah Mustahil menuliskan Apa yang bukan milik dia Itu mustahil Karena saat dia Memandang dia ingat Allah Mustahil memandang yang dilarang Berkata ingat Allah Mustahil berkata yang Allah gak suka Allah gak suka hoax Allah gak suka mencelah Allah tidak suka perselisihan Gitu kan Maka bagaimana Seseorang yang merasa Diawasi Allah Didengar oleh Allah Berkata Atau bertutur Atau bersikap yang tidak baik Itu yang saya maksudkan Khasyah Kenal Dari kenal ada takut Ditempatkan pada tempatnya Menjadi khusyuh Dari khusyuh jadi ihsan Dari ihsan jadi Ad-dakirinallaha Zikran kathirat Sedangkan yang kedua Ada rasa Ketenangan dalam jiwa Yang anda tadi tanyakan Yang memang secara alamiah Allah lekatkan dalam hukum Namanya sunnatullahi filkaun Ya Yang bisa dialami dengan Dua fase Satu dengan pembelajaran Dua Fase rentang berkehidupan Dalam berpengalaman Ya Jadi dari data Masuk dicerna oleh Akal Menjadi Menjadi Informasi Informasi diserap ke jiwa Menjadi pengetahuan Itu kalau disimpan dalam memori Terus 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 Menjadi bekal yang baik Dalam jiwa kita Itu membimbing Keadaan jiwa untuk bersikap Dari informasi itu Dicerna Seper sekian detik Untuk bersikap Kalau ada gini Ini meresponnya Ini Ini meresponnya Dari pengalaman itu Kadang orang bersikap Menjadi lebih matang Itu sunnatullahi filkaun Ya Di siapapun yang berkehidupan Mau muslim Mau bukan Kalau dia Banyak bergaul Banyak datang sana Datang sini Bersamaan dengan tumbuhnya usia Ya banyak dia dapat pengetahuan Dapat banyak pengalaman Disitu Informasi terkumpul Pada jiwanya Dan seperti sekian detik Sistem dalam dirinya Ini yang dahsyatnya Seharusnya Mohon maaf ya Kita sering kali kagum Melihat keluar Tapi karena terbiasa Memandang diri kita Kita kurang kagum lagi Tentang apa yang Kala Allah berikan Yang ada pada diri kita Bagaimana mata bekerja Bagaimana otak bekerja Itu kan kumpulan data Informasi yang masuk Kedalam diri kita Itu yang membimbing kita Dikemas oleh jiwa kita Untuk membimbing bagaimana bersikap Nah itulah yang menjadikan Seseorang matang Dengan perkembangan usia Karena dengan usia itu Informasi banyak masuk Tapi kalaupun usianya berkembang Tapi dia terbatas Kalau gak percaya Silahkan simpan Karantina Sekarang orang di karantina Covid sepekan Karantina seorang Misalnya 7 tahun Gak boleh kemana-mana 17 tahun Gak boleh kemana-mana Di ruangan saja Maka silahkan lihat Bagaimana ketika dia keluar Di ruangan itu Apakah dia akan tenang Apakah dia stabil Tidak Secara emosional Dia akan terganggu Kenapa Karena banyak sekali Bagian dari sarafnya Bagian dari otaknya Bagian dari tubuhnya Yang mati Yang tidak tersupport Oleh bagian Bagian informasi Yang seharusnya Diserap oleh inderanya Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Ayat 36 Jadi ada konektifitas Antara Pendengaran Penglihatan Dan pencernaan Di akal Jadi semuanya itu Menampung sumber informasi Yang ditemuskan kepada jiwa Itu yang dimaksud Di Quran surah ke-7 Ayat 179 Ada otak Yang kemudian Mencerna sesuatu Tidak bersandarkan kepada Apa yang dikumpulkan Dalam jiwanya Sehingga cenderung Otaknya Akalnya tersesat Dalam berfikir Jadi ternyata Antara pendengaran Penglihatan Dan Sinergitas yang dikemas Oleh akal fikiran itu Itu ditembuskan Kepada jiwa Bisa berbentuk nanti Emotional question Kecerdasan emosional Spiritual question Kecerdasan spiritual Yang nanti akan Membimbing kecerdasan Intelektual Dalam bersikap Jadi Boleh jadi ada Seseorang yang matang Dalam bersikap Yang tenang Karena pengalaman Bisa Bahkan penjahat pun Bisa tenang Ya karena telah banyak Berbuat jahat Pengalaman kejahatannya Ada di Quran Orang sabar Dalam keburukan itu ada Ya sekarang orang Mencuri sabar Masa Kita beribadah Tidak sabar Orang berbuat Maksiat sabar Maka kita berbuat Taat tidak sabar Baik Yang terakhir yang dipelajari Dan dipelajari itu Pada puncaknya Kembali kepada informasi lagi Ilmu lagi Ilmu lagi Ilmu lagi Al-Quran Islam Menawarkan Akselerasi Menawarkan percepatan Alih-alih Engkau berikhtiar Banyak Dengan mendapatkan Ini dan itu Allah kasih Lewat terangkat ibadah Kalau gak percaya Silahkan Baca Quran Tenangkan Berdoa Tenangkan Solat Tenangkan Bahkan tempat Solat pun Bikin tenang Istighfar Bikin tenangkan Nah semua Kegiatan yang bikin tenang itu Di Quran disebut dengan Zikir namanya Puncaknya di Quran Surah 13 Ayat 28 Disebutkan Karena itu Solat disebut dengan Zikir Quran Surah ke-20 Ayat ke-14 Quran disebut dengan Zikir Quran Surah ke-15 Ayat 9 Quran Surah ke-54 Ayat 17 22 32 42 Kemudian apa lagi Doa disebut dengan Zikir Quran Surah ke-7 Misalnya Ayat ke-205 Zikir Kita Subhanallah Alhamdulillah Akbar Disebut dengan Zikir Quran Surah ke-4 Ayat 103 Jadi Akumulasi semua itu Kenapa disebut dengan Zikir Karena dampaknya Menenangkan Kepada Jiwa Tidak harus Bersamaan Dengan tumbuhnya Usia Dan pengalaman Pengalaman yang ada Makanya Anda bisa temukan Ahli Quran Usia 5 tahun Bisa lebih tenang Dibandingkan Orang Dewasa Senior Yang usia 50 tahun Kenapa Karena dalam hatinya Berkumpul Zikrullah Berupa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala